Halo teman-teman, perkenalkan kami adalah pemuda-pemuda Gapura. Kami tinggal di Dusun 3, Dusun Gapura, Desa Gulolong, Kejematan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor. Hari ini, kami ingin mengajak teman-teman untuk melihat sumber mata air kami yang terletak di Kali Jihalu, Desa Gulolong. Mari kita saksikan bersama-sama teman-teman. Kali Jihalu merupakan pemasok air bersih untuk masyarakat yang bermukim di Desa Gulolong. Kali Jihalu sendiri merupakan kali yang sumber airnya bersumber dari air tanah. Teman-teman, kebetulan saat ekspedisi kami kali ini, kondisi debit air sedang bagus teman-teman. Artinya, kita bisa langsung menyaksikan fenomena istimewa di mana air terjun Jihalu akan mengalir. Teman-teman, sebagai pemasok sumber air bagi masyarakat Desa Gulolong, Kali Jihalu ini memiliki dua bak penampung. Satu bak penampung dibangun pada masa pemerintahan Bapak Tamukung Janggoduru. Teman-teman, untuk bak penampung yang dibangun pada masa pemerintahan Bapak Tamukung Janggoduru Terletak di Sapar pertama atau Sapar ke-1. Yang letaknya hanya dua kilo dari Masjid Nurul Karim Lobang. Berada di lembah dengan suasana yang begitu sangat-sangat sejuk. Sementara itu, untuk bak penampung kedua dibangun pada masa pemerintahan Bapak Muhammad Pelai. Dan waktu itu, ketua koordinator PAM, masyarakat Desa Gulolong, Dipegang oleh Bapak Kasmawi Kawahi. Bak ini baru direnovasi pada tahun 2020. Nah, ini dia teman-teman, sumber mata air Jihalu. Ini adalah air terjun Jihalu yang sangat-sangat indah, teman-teman. Tapi sayang teman-teman, air terjun Jihalu ini hanya mengalir ketika musim hajan. Jadi... Keren kan?